Intro Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Malam di Bijaksana Channel Semoga saudara semuanya diberkati melalui renungan-renungan kami Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum memulai renungan malam ini Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga Puji syukur kami naikkan kehadiratmu atas segala kebaikanmu yang kami terima di sepanjang hari ini Tak terhitung berkat yang telah kami alami oleh karena kasihmu yang besar bagi kami Terima kasih Bapak, saat ini sebelum kami beristirahat Kami mau duduk diam di kakimu dan mengarahkan hati kami kepadamu Untuk menerima berkat firmanmu Berkati hambamu yang menyampaikan firmanmu Berkati kami semua dengan hikmatmu Agar apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan sesuai dengan kendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Ada sebuah cerita Seorang pencuri bernama Valjen yang hidup pada tahun 1769 sampai 1833 di daerah Perancis Perancis pada masa-masa itu mengalami depresi ekonomi yang sangat luar biasa hebatnya Terjadi pengangguran dan kejahatan di mana-mana Kebutuhan hidup menjadi sukar didapat Orang tidak segan-segan melakukan kejahatan untuk mendapatkan sepotong roti Suatu ketika dalam keadaan kasihan kepada anak saudarinya Valjen mencuri sebongkah roti agar bisa memberi makan keponakannya Namun nasib malang menghampirinya Belum sempat memberi makan keponakannya Valjen telah ditangkap oleh pihak keamanan dan menghukum dia selama 19 tahun Singkat cerita Ketika Valjen sudah bebas Karena tidak memiliki keluarga Valjen menumpang di rumah salah seorang pastor bernama Marius Ketika mau meninggalkan rumah pastor tersebut Valjen mencuri barang-barang berharga milik pastor Kemudian Dalam pelariannya Valjen tertangkap Dan kemudian dikembalikan ke pastor Marius Dan Valjen terancam hukuman penjara lagi Namun Apa yang terjadi Di luar pemikiran semua orang waktu itu Sang pastor malah tidak mengakui Bahwa barang tersebut adalah punya dia Dan menyerahkan barang tersebut kepada Valjen Sang pastor telah menyelamatkan Valjen Dari hukuman penjara yang tentu akan lebih lama dari sebelumnya Saudara yang terkasih Tindakan pengampunan dan penyelamatan sang pastor Telah merubah seorang Valjen Yang tidak bisa diubah dengan 19 tahun hukuman penjara Menjadi seorang manusia seutuhnya Dalam cerita selanjutnya Valjen berhasil menjadi seorang wali kota Ternama dan termasur di seluruh Perancis Dan memiliki pabrik konveksi yang terkenal Yang dapat mempekerjakan ribuan orang Saudaraku yang terkasih Mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat 11 Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Ayat yang kita renungkan di atas adalah Kisah Tuhan Yesus Ketika menyelamatkan wanita bersinah Dari hukuman rajam orang Yahudi Kemudian mengampuni dosanya Dan membiarkan dia pergi Kuasa pengampunan dan penyelamatan ini Seperti palu godam Yang menghantam dada si pelaku Lebih kencang dari puluhan tahun Menjalani tahanan penjara Seperti Valjen Diubahkan oleh kuasa pengampunan Begitupun wanita bersinah ini Dan kita ketahui Bahwa wanita ini yang bernama Maria Seorang yang menyekah Dan membersihkan kaki Yesus Dengan rambut Minyak wangi Dan air matanya Sebagai rasa ucapan syukur Dan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus Sesungguhnya Nilai pengampunan Yang kita berikan kepada seseorang Ketika orang tersebut Berbuat kejahatan Atau menyakiti hati kita Adalah lebih berharga dan bermakna Daripada sebuah hukuman Makian dan hinaan kepadanya Tuhan Yesus Kristus Telah mengampuni kita Dari segala pelanggaran Yang kita lakukan Maka Kita pun harus dapat Mengampuni orang yang bersalah Atau menyakiti kita Dengan demikian Anugerah pengampunan Tuhan itu Akan selalu kita nikmati Saudara yang terkasih Kesimpulan Atau kebenaran-kebenaran Dalam renungan malam ini Adalah Yohanes 8 Aat 11 Dapat mengajarkan kita Beberapa hal yang penting Pertama-tama Kita harus memahami Bahwa setiap orang Memiliki dosa Dan kelemahan mereka sendiri Dan tidak ada yang sempurna Di dunia ini Namun Meskipun kita semua Berdosa Tuhan selalu siap Untuk memberikan Pengampunan Dan memberikan Kesempatan bagi kita Untuk memperbaiki diri Kedua Sikap yang ditunjukkan Oleh Tuhan Yesus Dalam ayat ini Menunjukkan Kasih karunia Dan belas kasihan Yang sangat besar Sebagai manusia Kita cenderung Menilai dan menghukum Orang lain dengan keras Tetapi Tuhan Yesus Mengajarkan kita Untuk bersikap lembut Dan penuh kasih Terhadap sesama Bahkan ketika Mereka melakukan Kesalahan besar Dan yang ketiga Adalah Penting bagi kita Untuk tidak hanya Menerima Pengampunan Tuhan Tetapi Juga untuk Memperbaiki Perilaku kita Dan berusaha Untuk tidak Berbuat dosa lagi Tuhan Yesus Menegaskan hal ini Ketika Ia mengatakan Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Ini menunjukkan Bahwa Pengampunan Tuhan Harus diikuti Dengan tindakan Konkret Untuk Memperbaiki Hidup kita Dan tidak Mengulangi Kesalahan yang sama Oleh karena itu Kita harus belajar Untuk memaafkan Diri sendiri Dan orang lain Menerima Kasih dan Pengampunan Tuhan Dan berusaha Untuk menjadi Pribadi yang Lebih baik Setiap hari Kita harus Senantiasa Mengingat Bahwa Kasih karunia Dan belas Kasian Tuhan Selalu Tersedia Untuk kita Dan bahwa Kita harus Berusaha Untuk hidup Sesuai Dengan kehendaknya Setiap saat Saudara yang Terkasih Demikianlah Firman Tuhan Malam hari ini Semoga Melalui Firman Tuhan Malam hari ini Kita bisa Belajar Tentang Dampak Dari Kuasa Pengampunan Mari kita Berdoa Bapak Sumber Kekuatan Dan Penghiburan Kami Malam ini Sungguh Kami Bersyukur Atas Berkat Firman Yang Mengingatkan Kami Untuk Selalu Mengampuni Orang Yang Bersalah Atau Menyakiti Kami Seperti Engkau Mengampuni Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Karena Engkau Sudah Mengajarkan Kami Tentang Kuasa Pengampunan Ya Bapak Setelah Kami Selesai Bersaat Tidu Kami Akan Beristirahat Kami Mohon Dame Sejahtera Dan Perlindungan Melingkupi Kami Dispanjang Malam Disaat Kami Beristirahat Malam Ini Lindungilah Kami Dari Hal-Hal Yang Jahat Dan Orang-orang Jahat Berkatilah Kami Dengan Kesehatan Pada Tubuh Kami Dan Kekuatan Yang Diperbarui Untuk Melakukan Kendakmu Dan Menyenangkan Hatimu Terima Kasih Ya Bapak Saat Ini Kami Juga Memberdoa Bagi Bangsa Indonesia Hati Hati Kami Berharap Untuk Melihat Pemulihan Bangsa Kami Dalam Segi Rohani Berkatilah Bangsa Indonesia Ya Bapak Curahkanlah Api Pertobatan Di Dalam Hati Orang Orang Dan Bangkitkanlah Kebangunan Rohani Di Seluruh Indonesia Pakailah Anak-anakmu Di Indonesia Lebih Luar Biasa Lagi Diperlengkapi Dengan Karunia Karunia Rohani Untuk Memenangkan Jiwa-jiwa Bagi Kemuliaan Terima Kasih Ya Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amen Terima